Kalau saham saya nggak terlalu paham, ya dulu sempat main saham gitu, malah ansiong gitu kan. Konser sudah mulai dibuka, proyek-proyek ke depannya mungkin akan mengadakan konser? Kayaknya belum deh, soalnya memang ada beberapa konser yang memang bisa berjalan gitu kan. Seperti kemarin mungkin konser yang lewat mobil, segala macam, udah mulai berjalan. Tapi kan di daerah sendiri, apa namanya, kalau dari saya pribadi dan teman-teman event organizer yang memang akan menyelegarakan konser di daerah tuh, belum ada, apa namanya, masih ada ketidakpastian situasi gitu. Apalagi di akhir tahun juga ada situasi PPPKM, kalau tidak, ini juga sebenarnya ada event di bulan ini di daerah Riau. Nah situasinya ternyata di daerah tersebut tiba-tiba harus berubah lagi, naik lagi ke level PPPKM, sepertinya harus diundur, harus di cancel, itu sebenarnya situasi sekarang, situasi kita menyelenggarakan event, menyelenggarakan konser, berkejar-kejaran dengan situasi PPPKM juga harus benar-benar menyesuaikan juga. Kangen banget, kangen banget lah ya, kangen banget, kangen banget dengan situasi konser yang benar-benar ketemu dengan audiens, interaksi langsung dengan audiens, kangen dari ini, mudah-mudahan bisa, ya kalau ngeliat situasi kayaknya mudah-mudahan bisa tahun depan ya, sekolah tahun ini kayaknya belum, ya. Kalau untuk konser online mungkin ada niatan, Pak? Konser online ada, beberapa kali udah sempat juga, cuman kan memang cukup berbeda gitu konser secara online streaming dengan secara offline, juga langsung tersebut dengan audiens itu beda-beda banget, ya, feel-nya beda banget lah, jadi kayaknya mungkin bisa jadi salah satu alternatif, iya konser secara online dan streaming itu bisa jadi salah satu alternatif sebuah pertunjukan, tapi yang namanya pertunjukan secara live, secara off-air juga, apa ya, tidak bisa digantikan juga sih sensasinya. Tapi untuk off-air sendiri, sudah berjalan? Ya itu tadi, itu tadi, kita benar-benar yang, apa namanya, komunikasi dengan penunggara itu intense banget, kadang-kadang udah benar-benar yang seminggu lagi mau event, tiba-tiba ke-hensal atau diunus itu masih alaminin gitu. Berarti belum menjalani off-air sendiri? Belum, sama sekali, belum. Tahun baru juga nggak bakal ada panggung, apa maksudnya berarti? Tadinya sempat ada angin segar, kalau tahun baru kita bisa boleh buat event, cuman kan kalau situasi saat ini ya, saya nggak tahu kalau ada perubahan pertumbangan di minggu-minggu terakhir, tapi kan yang sudah digaung-gaungkan bahwa di minggu terakhir bulan Desember itu diberapkan PPK Menopotika di seluruh Indonesia, di mana situasinya adalah, bahkan yang saya baca kemarin tuh nggak boleh buat event, kita buat kumpul-kumpul juga cuma boleh mungkin 15-20 orang, jadi kayaknya kecil kemungkinan untuk bisa ada event off-air di malam akhir tahun baru, kecuali memang ada perubahan signifikan nanti ya, sampai sekarang infonya masih dikit. Biasanya kan tahun baru juga sebagai ajang hajatannya para musisi, panen ya, Mas Naga sendiri merasa hal itu menjadi apa ya, sesuatu yang kehilangan besarkah atau seperti itu? Ya memang kita ada di situasi yang nggak umum dan sangat amat daluran gitu ya, udah dua kali kan sebenarnya pergantian tahun dari 2020 ke 2021, kemudian pergantian nanti next di tahun ini gitu, kalau dibilang, kalau kita ngelihat dari sudut pandang, apa namanya, sebuah event atau sudut pandangnya ekonomi, pasti mungkin iya gitu ya, pasti ini kan momen besar di mana mungkin teman-teman musisi atau teman-teman pelakuk yang tunjukkan lain bisa dapat hasil yang lebih dari biasanya, tapi kalau kita ngelihat sisi lain bahwa memang kita sedang ada di situasi yang nggak pasti, dan kita juga percaya bahwa apa yang dilakukan kita adalah untuk yang terpengaruh kita, masyarakatnya, jadi ya kita support. Mas, selain masa pandemi ini, bikin karya dan lain-lain, mungkin kasarnya nih untuk ngebulin dapur, ada kegiatan lain nggak sih Mas? Ada, ada. Insya Allah. Seperti apa misalkan? Ya, nggak harus diceritakan sih, bisnis di luar musik tuh ada, ada bisnis yang dikerjakan di luar musik, dan masih bisa, apa namanya, yang masih bisa beradaptasi dengan situasi pandemi ini habis itu. Tertarik untuk jadi investasi lebih nggak sih Mas? Apa tuh investasi ini? Apapun gitu, kayak mungkin property atau saham? Kalau saham saya nggak terlalu paham ya, dulu sempat main saham gitu, malah ancyong gitu ya, tapi memang harus belajar ya, kalau saham itu kan memang kita harus belajar, harus bener-bener siapa yang kita pilih, kalau bisnis lain, ya ada, ada beberapa bisnis yang memang ditekudi di luar musik gitu, tapi kalau misalnya ditanya, apakah mungkin nanti malah menggantikan, apa namanya, profesionalnya, selain di bidang musik, apakah itu mungkin? Mungkin aja. Karena kan ternyata situasi pandemi itu memaksa, bukan memaksa ya, membuat kita melihat sisi lain, hal lain yang ternyata kita juga bisa melakukan itu. jadi tidak ada pemimpinan di luar musik, saya juga punya aktivitas lain yang boleh dibilang profesi. Oke, siap. Terima kasih gue, Ngana. Terima kasih.